Saat ini warga di Kabupaten Sarulangun sudah mulai beralih menggunakan air sungai Batang Tembesi karena sejumlah sumur warga sudah kekeringan akibat musim kemarau. Khawatir sungai tercemar dan membahayakan warga karena masih maraknya aktivitas peti. Dinas Lingkungan Hidup Sarulangun melakukan uji laboratorium, hasilnya air sungai Batang Tembesi aman untuk digunakan. Hal ini dilihat dari dua sampel yang diambil, yakni dari air Batang Tembesi bagian Hulu, daerah Bernai, dan air sungai Batang Tembesi bagian Hilir, daerah Gurun Tuwo, yang hasilnya masih di bawah baku mutu. Sementara itu terkait dengan kekhawatiran adanya merkuri akibat dari aktivitas peti yang masih terjadi. Diprediksi kadar merkuri mengendap di bawah permukaan, sehingga saat diuji sampel pada air sungai tidak mengandung merkuri yang membahayakan. Keruhnya air saat ini bukan berarti sungai tercemar. Apa sebabnya? Itu belum kita teliti lagi ya. Apakah merkuri itu mengendap ke bawah, kemudian air sampelnya kita ambil di atas, kerana tidak mengapung tadi kan tidak larut ya, mungkin tidak bercampur dengan air. Jadi, apalagi situasi sekarang. Bisa kita katakan sudah tidak ada lagi dompeng. Cuma hanya tiga keruh. Keruh itu belum tentu itu tercemar. Surya Abadi, Jambi TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.